Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sebelumnya terima kasih kepada teman-teman relawan semua baik dari komunitas PAM maupun dari MRI terima kasih telah menyebabkan waktunya untuk memenuhi permohonan saya untuk hadir di perhatian kali ini perkenalkan sebetulnya nama saya Arfi Julham yang kebetulan saya salah satu relawan dari ruang baca ruang baca yaitu sebuah komunitas yang bergerak di bidang literasi untuk meningkatkan literasi masyarakat baik itu membaca maupun menulis tentu kawan-kawan sebagai relawan sering membuat aksi kemanusiaan berbasi dan sebagainya nah terkadang beberapa dokumentasi dari kegiatan kawan-kawan relawan ini kan dipublikasikan diposting di instagram atau di facebook atau gimana pun ketika memposting dokumentasi atau foto-foto kegiatan kawan-kawan tentu pakai capture tentu ada narasi yang kita buat nah kali ini saya akan memberikan tips atau trik bagaimana membuat capture yang tidak terlalu panjang tapi orang cepat terbuka atau cepat mengerti apa yang kita lakukan jadi di dalam membuat capture untuk buat ringan selipatnya manusia melawan polosir ini ada saya bagi dalam tiga struktur tiga bagian dalam struktur bagian nah yang pertama saya menyebuti ini bentuk dari capture yang akan kita buat ini seperti informasi main bola yaitu tiga empat tiga jadi game setnya nanti kita buat itu tiga baris tiga baris menulis baru yang kedua empat baris yang ketiga empat baris nah tiga baris pertama apa aja tiga baris yang pertama ini kita isi dengan tanggal siapa yang melaksanakan kemudian dimana nah tiga baris yang pertama ini kita maksimalkan dengan menjatuhkan informasi kapan dilaksanakan baik itu hari tanggalnya waktunya kemudian tempatnya dimana apakah sih seperti sekarang sisi pangkat kemudian siapa yang melaksanakan nah nama komentar kawan-kawan disini ditulis jadi di tiga baris pertama harus jelas dulu kapan dimana dan siapa yang melakukan kemudian yang kedua yang empat baris kedua itu kita ceritakan bagaimana chronologinya bagaimana proses terlihatan yang kawan-kawan laksanakan bagaimana proses mengajaknya mengumpulnya apa yang dibagi apa aja misalkan tanjir ada wajah tanjirnya juga berapa apakah ada minumannya atau tidak nah itu kita tuliskan di caption yang bagian empat baris yang bagian keluar kemudian yang terakhir tiga baris lagi ada tiga baris lagi yang terakhir itu kita isi dengan ajakan oke sebalik di kaitra ini ajakan nah nanti kita tuliskan disana ajakan untuk masyarakat atau calon-calon donator yang lain untuk berpartisipasi memberikan donasinya untuk kita salurkan atau kalau memang komunitas kawan-kawan sudah memiliki nomor rekening yang khusus disini dicentumkan jadi di caption yang baris ketiga ini tiga terakhir kita tuliskan ajakan kita untuk masyarakat berpartisipasi kemudian kalau memang ada kalau memang ada rekening yang sudah disiapkan khusus disini jadi caption yang kita posting ini sudah terstruktur dia sudah rapi pertama informasi siapa pelaku dan di mana kemudian baris yang tempat kedua itu adalah bagaimana kita melaksanakannya dan baris yang terakhir ajakan serta kontak perser baik itu nomor rekening atau akun sosial media dari kompetensi kawan-kawan nah tadi kita pasti kawan-kawan hari ini mungkin sudah ada yang berkegiatan di mana relawan atau kemanusiaan nah jadi saya harap setelah nah nanti kita buat satu bersama-sama ya kita buat sama-sama tentang kegiatan kawan-kawan hari ini yaitu bagi-bagi tajil tadi nanti kita buat sama-sama jadi kawan-kawan yang mungkin yang sudah pegang hp-nya silahkan dipegang kita coba buat captionnya bersama-sama apa di buka ini kita ketik aja dulu gak usah langsung baku gak usah langsung buka sosmednya kita bisa di note atau di mana tiap ketik kita buat dulu captionnya jadi di baris pertama itu tadi harus jelas tanggal alias waktu tanggal waktu tempat hari apa ini hari hari Jumat tanggal 30 April 30 April 2021 16 30 lempar simpang 4 baru jadi tanggal kemudian di enter di apa dan kemudian di enter jadi dia tepas tiga baris hari Jumat hari Jumat tanggal 30 April 2021 baru kita di papan jalan api jalan mesin jalan mesin jalan mesin kecamatan kita yang penting di bagian tempat ini kawan-kawan bisa jelaskan bagaimana prosesnya tadi proses pelaksanaannya apakah dibagi dua grup apakah dibagi satu-satu atau didatangi yang orang yang akan diberi nah itu tergantung kreativitas kawan-kawan kemudian masuk ke baris terakhir baris yang terakhir yang tiga terakhir itu diisi dengan ajakan untuk itu kami mengajak masyarakat sekitar Bota Pinang untuk berpartisipasi nah seperti itu baru di bagian akhir jatungkan akun sosial media atau nomor kontak pesan atau rekening yang sudah disiapkan untuk kegiatan ini kira-kira sampai disini paham semua ya jadi sampai depannya kita kawan-kawan sudah bisa mempublikasikan kegiatan dengan kesehatan tapi tersebut jadi ini yang saya dapat berikan tipsnya untuk menurutkan kesehatan di bagian postingan publikasi kegiatan kawan-kawan terima kasih terima kasih dan kegiatan terima kasih minyak amal